Intro Sebanyak 3,2 kg narkotika golongan 1 jenis sabu kembali dimusnahkan di kantor BNNP Kebelawan Riau di kawasan Nongsa. Barang bukti narkotika ini merupakan barang bukti dari pengungkapan 4 kasus narkotika yang terjadi di kota Batam. Atas 4 kasus ini petugas telah mengamankan 6 orang tersangka dan 2 orang diantaranya merupakan tersangka wanita. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Kebelawan Riau Kombespol Bubung Pramiyadi mengatakan kasus pertama adalah kasus yang berawal dari penangkapan seorang pria dengan barang bukti berupa 2.135 gram sabu di pasar Vanindo Tanjung Uncang Batam pada 10 April 2019 lalu. Lalu kasus kedua adalah penangkapan terhadap seorang pria dengan barang bukti 213 gram sabu yang kemudian dilakukan pengembangan dan petugas berhasil mengamankan kembali 1 orang tersangka pria dan 2 orang wanita dengan barang bukti 2 bungkus sabu seberat 700 gram di Pelabuhan Ferry, Pungur, Kota Batam. Untuk kasus ketiga adanya penemuan narkotika jenis sabu yang dikirimkan melalui perusahaan jasa pengiriman barang dari Batam menuju Ranai, Kabupaten Latuna pada Kamis 11 Januari 2019 lalu. Penemuan sabu seberat 74,4 gram ini adalah berkat laporan salah satu pihak perusahaan. Sedangkan untuk kasus keempat, petugas telah mengamankan seorang pria di Bandara Hang Nadiem Batam karena melakukan upaya penyelundupan 319 gram sabu yang dikemas menjadi 4 bungkus dan disembunyikan di dalam anus. Jadi masing-masing LKN mereka beda-beda. Jadi ada kurir yang mau berangkat ke Surabaya, ke Lombok melalui Surabaya, ada yang memang mau diedarkan di Kota Batam. Itu yang jadi jasa pengiriman JNI itu. Jadi begitu barang tidak ada yang ngambil di Natuna. Nah, jadi JNI Batam ini koordinasi dengan kita. Nah, itu barang kok tidak ada yang ngambil di Natuna. Saya curiga kalau barang tersebut adalah barang yang tidak sesuai dengan dokumen yang dia laporkan pengiriman apa. Nah, itu kita koordinasi dengan pihak Kores Natuna juga. Pernyata, pihak Kores Natuna untuk mencari alamat yang ditujui itu. Ternyata alamat itu fiktif. Akibat perbuatannya, keseluruhan tersangka dikenakan Pasal 114 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1, Pasal 111 Ayat 2, Pasal 115 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Teribrata TV. Salam Teribrata. Terima kasih telah menonton!